Hasil pemeriksaan BPK perwakilan Sulawesi Tengah terhadap tiga kabupaten di Sulawesi Tengah terkait belanja modal infrastruktur dinilai belum maksimal. Bahkan BPK menemukan kelebihan pembayaran dan denda yang mencapai 5,5 miliar rupiah lebih. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada tiga pemerintah kebupaten, yaitu kebupaten Sigi, Parigi, Mautong, dan Poso terkait pemeriksaan belanja modal infrastruktur tahun 2016 hingga 30 November 2017. Dari hasil penyerahan laporan yang digelar di gedung kantor BPK perwakilan Sulawesi Tengah Senin sore, BPK menilai jika ketiga pemerintah daerah itu dalam pengendalian intern belum sepenuhnya dirancang dan dilaksanakan dengan memadai, serta perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban kegiatan belanja tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPK menemukan adanya permasalahan secara umum diantaranya pengendalian atas proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan, dan pekerjaan. HPS atau harga perkiraan sendiri belum disusun sesuai ketentuan. Kelebihan pembayaran komponen biaya pekerjaan jasa konsultan, pengawasan, dan pelaksanaan pekerjaan sebesar termasuk denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi sebesar 5,5 miliar lebih. Dan baru dibayarkan kembali kekas daerah 1,299 miliar. Sedangkan sisanya sejumlah 4,250 miliar masih belum disetor dan dipertanggung jawabkan. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 20 Ayat 3 Nomor 15 Tahun 2004, pejabat daerah tersebut harus memberikan jawaban dan tindak lanjut atas temuan tersebut selambat-lambatnya 60 hari dari diterimanya LHP ini. Dari Palu, Prisilian Nelwan, Palu TV, melaporkan. Usah jadinya kami akan kembali dengan informasi dari Brikjen Pol Iketut Argawa yang menggantikan Kapolda Sulawesi Tengah yang sebelumnya yaitu Brikjen Pol Rudi Sufahriadi. Dan informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!